Halo teman-teman, jumpa lagi di channel gue, Mirshal Maoluddin Seperti yang udah teman-teman lihat, ini ada tangga spiral Nah, di video kali ini, gue mau coba bahas gimana cara bikin tangga spiral di SketchUp teman-teman ya Dan disini, gue pake bantuan plugin 1001bit teman-teman Ini yang panjang paling bawahnya nih Ini plugin udah lama banget, cuman jarang gue pake teman-teman Sekarang gue mau coba pake lagi buat bikin tangga spiral Tapi buat teman-teman yang mau bikinnya langsung jadi Banyak juga referensi di 3D Warehouse teman-teman nih Teman-teman, 3 ketik aja tangga spiral atau spiral style Disini cukup banyak tangga spiral buat referensi teman-teman ya Tentunya kalau misalkan teman-teman download dari 3D Warehouse Teman-teman harus menyesuaikan lagi dengan ketinggian dari lantainya gitu ya teman-teman ya Oke sekarang kita coba bikin ulang tangga yang sebelah kiri dulu teman-teman Ini keduanya bikin pake bantuan plugin ya Kita coba keluarkan dulu plugin 1001bitnya biar teman-teman jelas buat ngeliat Buat bikin tangga spiral itu klik yang ini teman-teman nih Build Standard Spiral Style Case Tinggal klik Terus bakal muncul popup kayak gini teman-teman ini masih loading Ini masih loading atau gimana ya Gue coba ulang Nah kayak gini teman-teman Disini ada pilihan tipe Ada 2 tipe Tipe A dan tipe B Kita lihat gambarnya Ini yang tipe A Kalau tipe B Nah sepertinya teman-teman Jadi ada untreadnya Kalau nggak salah ya Jadi yang bidang vertikalnya nih Ada untread Sementara yang tipe A dia bolong Sementara kita coba bikin seperti contoh yaitu tipe A Kita sesuaikan dengan elevasi dan jumlah anak tangga dari desain teman-teman gitu ya Nah gue tuh asumsinya tinggi lantainya itu 4,2 teman-teman 4 meter 20 cm Dan gue coba bikin jumlah anak tangganya itu ada 24 Nah 4,2 dibagi 24 hasilnya itu 175 cm teman-teman ya Atau 175 mili 17,5 cm ketinggian per anak tangganya Oke yang pertama kita coba lihat dulu dari step widthnya teman-teman Step width nih Yang A A itu nih panjang atau lebar dari anak tangganya Ini 1 meter Kita coba bikin 1200 atau 1 meter 20 cm teman-teman Kemudian step angle Step angle yang C Perhatikan gambarnya Nah C ini lengkungannya Gue coba bikin 30 angle teman-teman ya 30 derajat Setelah itu step thickness Ini ketebalan anak tangganya Eh sorry bukan Oh iya deng teman-teman Step thickness Ketebalan anak tangganya Ini 25 mili Atau 2,5 cm ya Ini untuk satuan tergantung dari teman-teman Pakai settingan unit Sketchup map pakai apa Ini gue pakai milimeter teman-teman ya Setelah itu handrail guiding lines Offset atau yang F nih F kita lihat Jadi berapa jarak dari ujung anak tangga Ke railingnya teman-teman Ini ada 50 Kita kurangin aja teman-teman Jadi 20 Kemudian handrail diameter Ini diameter pegangan tangganya Handrail ini 50 Handrail yang gue buat ini juga Diameternya 50 mili teman-teman ya Kemudian raiser haig ini yang kita bahas tadi 175 itu tuh hasil pembagian dari Ketinggian lantai Dibagi jumlah anak tangganya teman-teman ya Jadi gue udah nentuin pengen jumlah anak tangganya tuh di 24 24 Kemudian hasilnya Ketinggiannya itu 175 mili per anak tangganya teman-teman Kalau misalkan teman-teman pengennya 15 cm gitu ketinggiannya Ntar hasilnya bakal lebih banyak lagi nih Si jumlah anak tangganya itu Jadi memang kalau misalkan pakai 1001 bit ini tuh Kita mesti udah nentukan dulu Ketinggian floor to floor nya berapa teman-teman ya Kemudian dibagi jumlah anak tangga Atau dibagi Ketinggian anak tangganya Seperti itu Setelah itu ada center pole diameter Nah diameter tiang tangganya berapa nih Ini gue masukin 20 cm atau 200 mili Setelah itu handrail guiding lines hang Ketinggian handrail nya berapa Kita ganti jadi 1200 teman-teman ya Kemudian terakhir intermediate railing diameter Set Ini yang railing yang kecil-kecil ya teman-teman Yang di bawah nih Ini 10 mili ya Setelah teman-teman atur semuanya Tipenya udah diatur Semua angka-angkanya udah diisi Tinggal klik staircase ini teman-teman Set Tekan sekali Tunggu berapa saat teman-teman ya Nah Kita tunggu sampai tangganya jadi Oke teman-teman Dan ini hasil dari tangganya udah jadi Ini Gak terlalu beda sama contoh yang udah buat Cuman tadi kan ada ya beberapa yang kita ubah ya Ke ketinggian handrail nya Yang tadinya 1 meter Ini 1,2 teman-teman nih Jadi Tadi tangga spiral bawaan dari 1001 bit nya itu Belum ada tiang-tiang per anak tangganya teman-teman Ini kan ada nih Tadi gue bikin sendiri tiang-tiangnya Jadi Kalau kita pakai 1001 bit Nanti kita bisa tambahkan sendiri Tiang-tiang anak tangganya teman-teman ya Di kasus ini sudah selesai Kita coba bikin yang kedua Kenapa kita coba bikin yang ini Jadi kan bawaan dari 1001 bit nya itu Railing nya mati disini teman-teman Nah Gimana Kalau misalkan Dari desain kita itu Pas naik ke lantai 2 nya langsung lurus Ada tangga lurus nih Dua anak tangga Setelah itu baru pelat lantai 2 Gimana sih cara bikin railing nya Kan ini udah lengkung nih Kalau misalkan kita bikin manual lurus Lek arah sana Bakal susah teman-teman ya Kita cobain lagi yang ini Karena ini udah bikin Kita langsung copy aja Biar cepet teman-teman Set Kita copy kesini Kemudian kita hilangkan Dua anak tangga Yang ini Kita hilangkan Set 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 Nah disini Kemudian kita bikin step Atau anak tangga yang lurus Kayak gini teman-teman Ini ukurannya 30 kali semen meter Kalau ini ya Kita copy kesini Oh ini Tiangnya ke bawah Gak apa-apa Kita make an unique dulu Karena biar Kita edit nanti Setelah ketinggiannya Samakan dengan yang ini teman-teman Set Oke Kita tambahkan 20 cm Oke Kita offset Atau copy Geser ke sini Teman-teman Kita udah bikin Dua step Anak tangganya Setelah itu Kita copy lagi Biar cepat Ini yang bagian Plat lantainya Kita make group dulu Kita copy Copy in plus Kita copy ke arah sini Teman-teman Jadi di bagian ini Gue lebih nekenin Gimana cara bikin Railingnya saja Teman-teman ya Karena dari yang Railing lengkung Kemudian disini Dibikin lurus nih Kayak seperti ini Kemudian dibikin lurus Seperti ini Teman-teman Oke Kita coba bikin Ketinggian Railingnya Tadi 1200 Sini Wontar dulu Teman-teman Lalu Kita bikin Center Dari ininya dulu Nah Sini dulu Kemudian Teman-teman Insta juga Extensi tambahan Namanya Coupemaker Teman-teman Kita taruh disini Biar Jelas Pilih yang bagian Helix ini Teman-teman Kita klik Kemudian Pilih Tengah-tengah Lingkaran ini Set Kita seret Ukurannya Ukuran diameter Tangga yang kita Udah buat tadi Teman-teman Diameternya itu 1200 kan ya Kita coba Cek lagi Apakah benar 1200 Gue lupa Ya benar 1200 Eh Oke benar 1200 Teman-teman ya Setelah itu Kita seleksi Helix ini Kita stretch Ke atas Teman-teman Nah set Kita samakan Lengkungannya itu Seperti Handrailnya Teman-teman Ini kan Lengkungannya Di ujungnya Sebelah sini Sementara Handrailnya Sebelah sini Teman-teman ya Kita coba Rotet dulu Samakan Orientasinya Ini set Set 1.008 1.008 1.80 Kita move Dulu ke atas 1.200 Karena ketinggiannya 1.200 Move lagi Set Berapa 270 Teman-teman Nah Kira-kira Segini tingginya Setelah di move Ke atas Kita coba Aktifkan lagi Scale-nya Kita sesuaikan Lengkungan Selic ini Dengan lengkungan Handrailnya Teman-teman Seret Ke bawah Set Nah Ini udah mendekati Move dikit lagi Kayak segini Teman-teman Langkah berikutnya Kita coba Bikin Garis 1.200 Eh Kesini dulu Teman-teman Garis buat Kemiringan Railingnya Move 1.200 Oke Segini Beda-beda dikit Gak apa-apa Teman-teman Kita coba Geser Si garis bantu ini Kesini Teman-teman Nah Oke Ini untuk ukuran Gak akurat Banget Teman-teman Jadi Agak Geser-geser Dikit Gitu Kemudian Kita bikin Garis Miring Ikutin Garis bantu Setelah itu Bikin Garis bantu Lagi Vertikal Yang horizontal Geser ke atas 1.200 Nah Kurang lebih Segini Teman-teman Kita coba Move Ke arah Garis miring Ini Oke Setelah itu Kita bikin Garis horizontal Ke arah Sini Nah Teman-teman Setelah itu Kita Explode dulu Helixnya Dan karena kita Udah bikin Garis buntu Ini teman-teman Jadi Helixnya Bakal terputus Oke Ini udah Bikin Garis bantu Untuk Handrailnya Teman-teman Setelah itu Kita copy Ke bawah Untuk bikin Railing yang Kecil-kecilnya Sumpah 300 Cukup satu aja Teman-teman Nanti kita Bikin Komponen Oke Sekarang kita Bikin Face Untuk Handrailnya Ukurannya Itu Diameter 50 Teman-teman Jadi Jari-jarinya 25 Kita bikin Yang Railing Kecil-kecilnya Diameternya 30 Teman-teman Setelah itu Kita bikin Follow me Seleksi Semua garis Follow me Set Oke Kita bikin Group Teman-teman Biar aman Lakukan hal Yang sama Buat Railing yang Bawah Mana Oke Set Sudah Kita make Group Dan yang ini Kita make Komponen Teman-teman Setelah itu Kita copy Ke bawah Misalkan Jaraknya 200 Kali 2 Teman-teman Nah Ini Kayak Terlalu Atas Jaraknya Coba 30 Centi Aja 300 Kali 2 Oke Segini Teman-teman Setelah itu Kita hapus Railing Bawaan Dari 1001 Bit Teman-teman Masuk Ke Group Kita hapus Semuanya Nah Sekarang Tinggal Menyesakan Railing Yang Udah Kita Buat Manual Tadi Teman-teman Langkah berikutnya Kita coba Bikin Tiang Untuk Setiap Step Tangganya Kita Jangan Copy Kita Bikin Manual Teman-teman Masuk Ke Group Ini Kita Bikin Garis Bantu Dari Tengah Tengah Ketengah Tengah Sini Oke Salah Kita ulang Teman-teman Dari Ujung Sini Ke Ujung Sebelah Sini Di Center Point Oke Selain itu Kita Coba Bikin Tiang Dengan Diameter Kalau Yang Buat Contoh Itu Kalau Yang Contoh Gue Ini Diameter Sama Kayak Hand Drial Kita Coba Kecilin Teman-teman Diameternya 4 Centi Jadi 20 Kita Bikin Group Kita Geser Ke Atas Teman-teman Kita Push Kita Lewatin Dulu Dari Handra Nya Oke Ini kan Kurang Geser Nih Kita Make Komponen Dulu Geser Set Set Kelewatan Teman-teman Nah Kurang Sedikit Lagi Ini Kira-kira Segini Teman-teman Ya Oke Dan Sekarang Kita Sudah Punya Tiang Di Setiap Anak Tangganya Teman-teman Nah Setelah Ini Teman-teman Tinggal Kasih Warna Sesuai Dengan Konsep Yang Teman-teman Bikin Oh Ini Belum Pakai Tiang Oke Kita Coba Copy Tiang Dari Sini Oke Teman-teman Kita Coba Geser Set Nah Ketengah Tengah Setelah Kita Copy Lagi Untuk Di Bagian Yang Lurusnya Oke Sumpama Per 400 Teman-teman Kali 4 Ini Kan Melebihin Hendranya Kita Potong Aja Teman-teman Jadi Kalau Sumpama Teman-teman Bikin Harus Benar-benar Akuat Sesuai Desain Karena Ini Gue Contoh Aja Oke Teman-teman Ini Kita Bisa Ngeliat Hasil Dari Tangga Spiral Yang Gue Bikin Pake Bantuan Plugin 1001bit Dan Plugin Clubmaker Teman-teman Jadi Buat Teman-teman Yang Belum Punya Kedua Plugin Ini Gue Bokal Cantumin Link Download Di Deskripsi Teman-teman Oke Sekian Video Singkat Kali Ini Seperti Biasa Jika Teman-teman Suka Dengan Konten Gue Jangan Lupa Tekan Tombol Like Share Dan Subscribe Channel Teman-teman Sampai Ketemu Di Video Berikutnya Terima Kasih Sampai